Kalau saya pribadi nih, loh Tuhan, kan kematian di tiang salib dengan cara dibunuh itu kan merupakan kehendak-Mu. Lantas siapa yang akan menjadi pembunuh-Mu? Tentu saja manusia, nggak mungkin Engkau Tuhan bunuh diri sendiri, pasti ada manusia yang membunuh-Mu. Oke, itu sangat jelas bahwa Engkau mengatakan itu merupakan kehendak-Mu sebagai Tuhan. Lantas kamu larang saya membunuh. Nah, terus saya harus bagaimana Tuhan? Saya harus membunuh-Mu supaya nubuat-Mu, supaya tujuan-Mu ke dunia tercapai? Atau saya mengikuti perintah-Mu agar tidak membunuh? Kalau semua manusia tidak membunuh-Mu Tuhan, mengikuti perintah-Mu agar jangan menjadi manusia pembunuh, lantas kapan nubuat-Mu akan tercapai untuk mati di tiang salib dengan cara terbunuh? Apakah bertentangan ketika Yesus mengatakan jangan membunuh, pada akhirnya Yesus dibunuh? Tidak bertentangan abangku, gitu. Silahkan, Bang. Oke. Nah, terima kasih ya, Bang. Nah, kita kasih aplos dulu biar nggak terlalu tegang. Shalom, salam dan sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampo Bolon, tentunya di channel Gat Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kiranya berkat kasih karunia Bapak di surga dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, memberkati dan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Terlebih, ketika menyaksikan video ini, semuanya saudara-saudara ada dalam anugerah Tuhan. Jika Yesus terbunuh itu terjadi atas kehendaknya sebagai Tuhan, lantas, kenapa Tuhan melarang manusia untuk membunuh? Apakah kehendak Yesus sebagai Tuhan bertolak belakang dengan perintahnya, yaitu jangan membunuh? Kemudian tadi malam dijawab oleh Bang Rudy, katanya, Oh, itu sejalan, bukan bertolak belakang. Nah, ini dulu yang kita bahas, Bang. Menurut Bang Rudy nih, dari mana logikanya bisa mengatakan bahwa mati terbunuh dengan cara terbunuh di tiang salib itu merupakan kehendak Yesus, sementara Yesus itu sendiri melarang manusia untuk membunuh. Oke, lanjut dulu, Bang. Oke, yang pertama, dalam konsep iman kekristianan, kalau kita membunuh, iblislah yang merasuki hati kita untuk melakukan itu. Siapapun yang kita bunuh, iblislah yang merasuki hati kita untuk melakukan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena firman Tuhan berkata, sebab roh itu penurut, tetapi daging lemah. Sebentar ya, sebentar dulu. Bukan bertolak belakang. Nah, ini dulu yang kita bahas, Bang. Menurut Bang Rudy nih, Dari mana logikanya bisa mengatakan bahwa mati terbunuh dengan cara terbunuh di tiang salib itu merupakan kehendak Yesus, sementara Yesus itu sendiri melarang manusia untuk membunuh. Oke, lanjut dulu, Bang. Oke, yang pertama, dalam konsep iman kekristianan, kalau kita membunuh, iblislah yang merasuki hati kita untuk melakukan itu. Siapapun yang kita bunuh, iblislah yang merasuki hati kita untuk melakukan itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena firman Tuhan berkata, sebab roh itu penurut, tetapi daging lemah. Sebentar ya, sebentar dulu. Coba kita lihat di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, aku bacakan untuk kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Oh, sabar, sabar. Salah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga dan berdoa lah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kali lagi ya, ini perkataan Tuhan Yesus. Berjaga-jaga dan berdoa lah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita membunuh seseorang, kita punya niat untuk membunuh seseorang. Iblislah yang merasuki kita untuk melakukan itu. Maka Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan membunuh, jangan membunuh. Artinya, kalau Iblis membisikkan kepada kita, untuk membunuh seseorang, supaya kita jangan mau melakukannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan membunuh, jangan membunuh. Baik, sekarang aku ke pertanyaan apa? Tentang pembunuhan. Coba kita lihat di dalam kejadian satu. Sebentar ya, di dalam kejadian tiga aja lah langsung. Kejadian tiga. Adapun ular, ular di sini Bang Iblis, adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan. Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Bukan? Kata ular itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini, boleh kamu makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa yang perlu kita pahami di dalam Nats yang aku baca barusan? Kenapa Allah melarang memakan buah itu? Karena buah itu memang tidak boleh dimakan. Yang kedua, kenapa Allah mengatakan, kalau kau makan buah itu, maka kamu akan mati. Kenapa Allah mengatakan itu? Karena Allah tahu, kalau manusia itu sendiri, tidak akan memakan buah itu. Allah tahu, manusia itu memakan buah itu, karena godaan iblis. Allah tahu itu. Hanya iblislah yang bisa menggoda manusia itu, untuk memakan buah itu. Makanya Allah berkata, pada saat kamu memang makan buah itu, maka kamu akan mati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sudah masuk ke dalam godaan iblis, kita mati. Gitu ya? Nah, kita lanjutkan. Ketika mereka sudah memakan buah itu, kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau baru buat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Debu tanah yang dimaksudkan Allah di sini adalah manusia itu. Memang manusia itu telah diserahkan Allah kepada iblis, untuk mencari makanan iblis. Ini iman Kristen. Loh, kejam kali Allah ini? Ya memang benar, Allah orang Kristen itu adalah Allah pencemburu. Allah pembalas. Kenapa bisa setega itu Allah menyerahkan kita manusia ini menjadi makanan iblis? Karena dia kecewa. Loh, Allah kok bisa kecewa? Mari kita lihat kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Datang, maaf, bukan kejadian 26. Kejadian 1 ayat 26. Sebentar ya. Kejadian 1 ayat 26. Berpirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayat di bumi. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, Allah menciptakan manusia itu harusnya tidak mampu digoda iblis. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, harus suci, tidak boleh digoda iblis. Tidak bisa berdosa. Dan pada akhirnya, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Maka Allah itu ngurka. Diserahkannya langsung manusia itu kepada iblis. Ini kau makan seumur hidupmu. Sejak saat itu, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang mati, telah menjari makanan iblis. Nah, lalu Allah melihat bahwa semua manusia yang diciptakannya itu telah menjari makanan iblis. Telah masuk ke dalam cek keraman iblis. Nah, maka Allah ingin menjadi manusia supaya dia mati dan mengalahkan iblis itu. Mengembalikan manusia itu seperti ciptaan semula sebelum dia digoda iblis. Itulah tujuan Allah menjadi manusia supaya dia mati dan membuktikan kalau iblis tidak bisa memakan dia sebagai manusia. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Karena Allah melihat dari sorga. Karena Allah melihat dari sorga. Seluruh manusia itu telah menjadi makanan iblis. Tidak ada manusia satupun yang mampu mengalahkan iblis itu. Kecuali yang dia bawanya ke sorga ya. Kecuali yang memang yang dibawanya ke sorga. Ketika semua manusia itu telah menjadi makanan iblis. Termasuk orang kudus telah menjadi makanan iblis. Siapapun manusia itu telah menjadi makanan iblis. Maka, seakan-akan Allah gagal menciptakan manusia itu. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa alam. Tapi faktanya manusia itu menjadi makanan iblis. Faktanya manusia itu ternoda. Maka Allah menjadi manusia untuk memberikan contoh kepada umat manusia ini. Harusnya cara hidup manusia itu seperti ini loh. Tidak boleh kalah kepada iblis. Allah ingin memberikan telah dan kepada kita sebagai manusia. Harusnya kalau kalian jadi manusia seperti aku ini yang menjadi manusia ini. Tidak boleh kalah sama iblis. Dan sekaligus Allah mau mengembalikan manusia itu kepada ciptaan semula. dengan tubuh kemuliaan. Maka Allah menjadi manusia dia rela mati supaya dimakan iblis. Karena dia tahu bahwa iblis itu akan di kalahkannya. Dan terbukti Allah menjadi manusia melakukan hal-hal yang dilakukan manusia tetapi dia tidak pernah jatuh ke dalam godaan iblis. Sekalipun iblis menawarkan dunia kepadanya Matius 4 Matius 4 Iblis menawarkan dunia kepada Yesus itu tapi Yesus tidak tergoda. Yesus sedang memberikan telah dan hidup yang baik kepada manusia itu. Harusnya sebagai manusia kalian hidup seperti aku ini. Ditawarkan iblis pun dunia aku tidak tergoda. Telah dan yang diberikannya itu sempurna. Dan dia juga ingin ingin membuktikan kepada manusia kalau sebagai manusia pun harus mampu mengalahkan iblis. Maka dia rela mati dan dia dikuburkan terbukti dia bisa bangkit. Terbukti dia bisa bangkit. Dia mati dan dia bangkit. Artinya dia mengalahkan iblis. Untuk itulah Yesus datang ke dunia nanti aku persilakan. Untuk itulah dia datang ke dunia untuk memberikan telah dan hidup dan sekaligus mengalahkan iblis itu. Setelah dia mengalahkan mengalahkan iblis itu dia membebaskan orang-orang yang selama ini menjadi makanan iblis itu. Dia membebaskan orang-orang yang selama ini ditawan oleh iblis itu. Sebab iblis itu tipu daya. Pura-pura dikasih kita enak biar kita mengikut dia. Setelah kita mati kita ditahannya di alam kubur. Itulah yang kita kenal dengan siksa kubur. Sebab iblislah yang menyiksa kita di alam kubur. Iblis membuat strategi Iblis membuat strategi merayu manusia itu memberikan sesuatu yang enak-enak waktu dia hidup. Tujuannya apa? Biar dia meninggalkan keselamatan itu. Maka dia bisa memakannya di alam kubur. Itulah siksa kubur itu. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus mati supaya dia bisa turun ke alam kubur membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Matius 27 ayat 52-53 Setelah dia memberikan teladan yang sempurna dia mati. Dengan hukuman tertinggi dia mati. Disalibkan. Apa yang kita petik dari situ? Dia sedang memberikan teladan sekalipun seberat-beratnya beban hidup kita. Sekalipun hukuman mati menunggu kita. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Dan setelah dia turun ke dunia orang mati terbukti dia kalahkan Iblis itu. Dia bebaskan semua orang-orang yang selama ini ditawan Iblis di alam kubur itu. Maka Alkitab mencatat dan kuburan terbuka orang-orang bangkit dan setelah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur dan masuk ke surga. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Itu Bang. Silahkan Bang. Oke Bang. Terima kasih ya. Lumayan Lumayan juga panjangnya ya Bang. Mungkin saya tangkapi sedikit saja ya Bang. Sedikit saja saya tangkapi namun nanti teman-teman ya yang ada di bawah bisa menilai bisa menilainya langsung. Nah begini Bang kalau menurut Abang apakah mungkin kehendak Tuhan bertentangan dengan perintah? Oke. Baik. Mungkin atau tidak? Itu saja Bang. Jangan terlalu panjang Bang. Tidak. Tidak mungkin. Oke. Kita sudah sepakat ya teman-teman bahwa kehendak Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan perintah. Oke. Apa kehendak Tuhan dalam proses pembunuhan terhadap dia di tiang salib Bang? Dia berkehendak untuk dibunuh. Benar? Benar. Iya. Oke. Ini Bang Rudi mengatakan. Sekali lagi saya ulangi bahwa dia sebagai Tuhan Yesus berkehendak untuk mati dibunuh di tiang salib. Benar. Iya. Benar. Benar. Tentang peristiwa pembunuhan apa perintah Yesus sebagai Tuhan sesuai dengan iman Kristen. Apakah diperintahkan untuk membunuh atau dilarang untuk membunuh? Kita manusia ini dilarang untuk membunuh. Oke. Itu saja Bang. Simple. Oke. kita dilarang untuk membunuh tapi Tuhan sendiri berkehendak untuk dibunuh. Benar? Benar. Benar. Dan Abang Rudi mengatakan itu sejalan bukan bertentangan. Iya. Sejalan. Oke. Sejalan. Saya berikan analogi satu Bang. Setelah ini saya minta Abang berikan pula satu analogi yang nyambung 100% dengan pernyataan. analogi saya seperti ini. Bang Rudi kan mau berangkat ke Jakarta nih. Oke. Naik apa kira-kira Bang? Naik pesawat. Naik pesawat. Oke. Oke. Bang Rudi mau ke Jakarta naik pesawat. Oke. Tapi Bang Rudi melarang orang untuk jual tiket pesawat. Kira-kira ini bertentangan atau ber atas sejalan Bang? Oke. Baik. Kalau itu analoginya bertentangan. Bertentangan. Satu lagi ada logi saya berikan. Siap. Bang Rudi berkehendak untuk pergi ke Jakarta naik pesawat. Oke. Produknya naik pesawat. Oke. Tapi Bang Rudi melarang orang untuk membuat produk apa pesawat. Ya kan? Bang Rudi melarang orang membuat pesawat. Apakah itu sejalan atau bertentangan? bertentangan. Bertentangan. Oke. Apa produknya dalam peristiwa penyeliman Yesus produknya kematian? Sesuai yang disampaikan Bang Rudi Yesus sebagai Tuhan berkehendak untuk dibunuh. Artinya produknya peristiwa pembunuhan itu merupakan kehendak Yesus. Tetapi Yesus melarang kamu jangan membunuh. Apakah ini sejalan atau bertentangan Bang? Oke. Baik. Sekarang aku menjelaskan. Bentar Bang. Bentar Bang. Apakah bertentangan atau sejalan? Iya. Yang dilakukan Yesus itu sejalan dengan perintahnya. Oke. Itu aja dulu Bang. Itu aja. Karena tadi Bang Rudi kan panjang saya kasih kesempatan nih. Nah sekarang saya dulu ya. Misal nih Bang. Misal ya saya hanya memisalkan saya sebagai manusia yang akan taruhlah saya Judas. Oke. Taruh ini taruh aja. Jangan dikat ya videonya teman-teman. Taruh saya Judas. Oke. Silahkan kita aja lanjut. Oke. Kematian dengan cara dibunuh itu adalah kehendak Tuhan. Oke. Misal Tuhan berkata kepada saya bahwa kematian dengan cara dibunuh di tiang salib itu merupakan kehendakku kata Tuhan kepada saya. Tapi Rahmat kamu jangan bunuh saya. Oke. Kira-kira apa jawaban saya kepada Tuhan Bang? Kalau saya pribadi nih loh Tuhan kan kematian di tiang salib dengan cara dibunuh itu kan merupakan kehendakmu. Lantas siapa yang akan menjadi pembunuhmu? Tentu saja manusia. Nggak mungkin engkau Tuhan bunuh diri sendiri. Pasti ada manusia yang membunuhmu. Oke. Itu sangat jelas bahwa engkau mengatakan itu merupakan kehendakmu sebagai Tuhan. Lantas kamu larang saya membunuh. Nah terus saya harus bagaimana Tuhan? Saya harus membunuhmu supaya nubuatmu supaya tujuanmu ke dunia tercapai atau saya mengikuti perintahmu agar tidak membunuh. Kalau semua manusia tidak membunuhmu Tuhan mengikuti perintahmu agar jangan menjadi manusia pembunuh lantas kapan nubuatmu akan tercapai untuk mati di tiang salib dengan cara terbunuh. Paham ya Bang ya? Coba jelaskan. Baik. Oke. Aku kasih Abang analogi. Aku kira dengan analogi ini Abang mengerti. Sebab ada ganjaran mengikut iblis itu mati. Baik. Bang Bang Rahmat adalah seorang petinju. Bang Rahmat adalah seorang petinju. Sudah di ring. Lalu Bang Rahmat membuat satu kontes. Siapa yang bisa mengalahkan aku aku kasih dia hadiah satu miliar. Tapi kalau aku yang menang maka yang kukalahkan itu akan menjadi budakku seumur hidupnya. Begitu ya? Sekali lagi. Bang Rahmat seorang petinju. Bang Rahmat membuat satu kontes. Siapa yang bisa mengalahkan aku aku akan memberikannya uang satu miliar. Tapi kalau aku yang menang yang kukalahkan itu akan menjadi budakku seumur hidupku. karena aku tahu sebab roh itu penurut dan tubuh itu lemah maka kuajarkan sama anakku sekalipun ditawarkan Bang Rahmat itu kau uang satu miliar jangan kau lawan dia ya sebab akulah imbang Bang Rahmat itu. Aku melarang anakku untuk bertanding melawan Bang Rahmat. Udah aku bilang sama Bang Rahmat akulah imbang Bang Rahmat itu. Tetapi anakku bandal anakku bandal tetap dilawannya Bang Rahmat dan terbukti anakku kalah. Setelah anakku kalah maka dia menjadi budak Bang Rahmat. Datang anakku yang kedua aku bilang lagi sama anakku yang kedua aku gak mau anakku ada lima aku gak mau kelima anakku ini menjadi budak Bang Rahmat karena aku tahu kemampuan anakku yang lima ini aku tahu kemampuannya pasti kalah memang hadiah itu besar satu miliar ku bilang lagi sama anakku yang kedua jangan kau bertinju jangan kau bertinju tapi bandal anakku ini terlalu besar hadiah yang ditawarkan oleh Bang Rahmat maka maka dia tergiru dengan hadiah satu miliar itu dan dia naik ring melawan Bang Rahmat dan lagi-lagi dia kalah maka dia menjadi budak Bang Rahmat demikian juga anakku yang ketiga jangan bertinju jangan bertinju jangan bertinju sudah jangan bertinju tapi bandal dia tetap bertinju melawan Bang Rahmat dan kelima anakku ini menjadi budak Bang Rahmat begitu ya kelima anakku ini telah menjadi budak Bang Rahmat bang izin izin bentar izin ya izin ya biar gak terlalu melebar kita saya kan tadi menganalogikan pertanyaan saya itu kan bang saya bilang jelas dengar dulu bang bentar 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 bang supaya ngambang kita jadi teman-teman pun gak ngomen ngadi ngadi ya saya kan tadi mengatakan saya produknya pembunuhan kemudian kalau dianalogikan dengan bentar oke oke lanjut 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 bang lanjut bang lanjut bang oke lanjut 5 anakku kularang bertinju kenapa anakku kularang bertinju karena aku tahu dia tidak mampu mengalahkan Bang Rahmat setelah kelima anakku ini menjadi budak Bang Rahmat akhirnya aku maju menantang Bang Rahmat main kita Bang Rahmat sudah nah lalu kita main bertinju kukalahkan Bang Rahmat kuambil anakku yang lima itu apakah bertentangan sedangkan anakku kularang bertinju bertinju sementara aku mau bertinju aku sendiri melarang anakku bertinju sementara pada akhirnya aku bertinju juga melawan Bang Rahmat untuk membebaskan anakku yang lima ini apakah bertentangan silahkan jawab dulu singkat apakah bertentangan anakku kularang bertinju sementara akhirnya aku bertinju juga bertentangan silahkan boleh saya tangkapi bang ya silahkan oke tadi kan saya minta analogi dari abang setelah saya sampaikan analogi kan gini bang abang jawab aja dulu singkat ini belum menjawab tentang pembunuhan itu anakku belum oke anakku kularang bertinju supaya dia jangan melawan Bang Rahmat karena aku tahu anakku tidak mampu melawan Bang Rahmat tetapi anakku bandal saya lalap bertinju dan kelima anakku telah menjadi budak abang maka aku datang bertinju melawan Bang Rahmat supaya abang kukalahkan sehingga bisa lagi kuambil anakku yang lima itu pertanyaan saya jawab dulu dengan singkat apakah bertentangan anakku kularang bertinju sementara aku akhirnya bertinju apakah bertentangan tidak bertentangan menurut saya hanya saja analoginya tidak pas sekarang kita ke bertentangan itu lah sekarang kita tidak bertentangan kan tidak bertentangan hanya saja analoginya tidak pas sebentar sebentar dulu asalkan abang sudah menjawab tidak bertentangan padahal aku suruh anakku jangan bertinju pada akhirnya aku bertinju demikian juga Tuhan Yesus demikian juga Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah mengatakan jangan membunuh sebab kalau kau membunuh Iblislah yang ada di hatimu manusia saya lalap membunuh bersekutu dengan Iblis mulai dari Adam sampai kedatangan Yesus manusia tetap bersekutu dengan Iblis jangan membunuh tetapi Iblis selalu bisa merasuki manusia itu untuk membunuh maka ketika Iblis berhasil memperdaya manusia yang membunuh itu sehingga menjadi budak Iblis di alam kubur menjadi makanan Iblis di alam kubur maka Tuhan Yesus maju menjadi manusia dia menjadi manusia menggantikan kita supaya dia dibunuh oleh Iblis dengan tujuan apa supaya dia mengalahkan Iblis itu dan mengambil kita dari alam kubur itu nah apakah bertentangan ketika Yesus mengatakan jangan membunuh pada akhirnya Yesus dibunuh tidak bertentangan abangku silahkan terima kasih ya bang kita kasih aplos dulu biar tidak terlalu tegang kita telah menyaksikan video yang telah Pastor Dawud sampaikan kiranya video ini boleh mengingatkan kita dan memberkati kita dimanapun kita berada dan Pastor Dawud memohon kiranya saudara-saudara tetap semangat dan tetap suka cita untuk beriman kepada Tuhan Yesus dan kiranya video ini boleh menjadi berkat sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa